Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan menggelar Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 di Aula Kampus. Ada 92 mahasiswa yang mengikuti Yudisium yang terdiri dari 79 mahasiswa perminyakan dan 13 mahasiswa diploma 3 pengolahan migas dan teknik instrumentasi dan elektronika migas. Setelah beberapa waktu menerapkan Yudisium secara online karena pandemi COVID-19, kali ini Yudisium bisa dilakukan secara offline di tengah penurunan jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan. Hari ini kita melakukan kegiatan Yudisium Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 dengan jumlah mahasiswa yang kita Yudisium itu sebanyak 92 orang, 79 dari serata satu teknik perminyakan, kemudian yang 13 orang dari D3 pengolahan migas dan D3 teknik instrumentasi dan elektronika migas. Jadi Alhamdulillah, ini merupakan Yudisium pertama kita setelah pandemi. Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga hadir di Yudisium ini menyampaikan, jika lulusan dari SET Migas bisa menjadi insan yang siap bekerja di sektor migas. Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga hadir di Yudisium ini menyampaikan, jika lulusan dari SET Migas bisa menjadi insan yang siap bekerja di sektor migas dan bisa bekerja sama dengan Ombudsman untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Lulusan-lulusan SET Migas di Balikpapan ini menjadi insan yang siap bekerja di sektor migas, terutama di pihak kampusnya itu merajut kerjasama dengan Ombudsman untuk melakukan satu pengawasan pelayanan publik dari sisi akademis. Karena Ombudsman harus melakukan satu pendekatan ke seluruh pihak, baik itu pemerintah, kampus, pers, kelompok bisnis, dan ormas. Nah inilah yang kita sebut suatu strategi metode pentahelix agar persoalan itu tidak di... Yanwari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur